Sementara itu, pemirsa dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanjung Jabung Parah dari Jadwari-Hikas September tahun 2024, terdapat 24 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rupa pemukiman warga yang diakibatkan dugaan konsulating listrik. Dari data Dinas Damkar Tanjung Jabung Parah, terdapat 24 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Jadwari-Hikas September 2024 lalu. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dengan pastikan saat meninggalkan rupa dalam keadaan aman. Kabit Damkar Penyelamatan dan Sarada Fahmi mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Diakui Fahmi bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di luar kota Kuala Tunggal atau di kecamatan, bukan di pusat kota. Untuk Kabupaten Tanjung Barat, kebakaran sampai dengan bulan September ini berjumlah 24 penyajian, diantaranya 6 kebakaran lahan dan 18 kebakaran pemukiman. Bang, ini rata-rata apa penyebab rugaannya, konsleting listrik atau apa? Kalau penyebab kebakaran itu kan, mungkin yang lebih tahu itu pihak instansi yang melenang, kalau kami kan cuma khusus untuk memadamkan. Kalau biasanya bang, dugaan itu banyak konsleting listrik atau apa bang? Dugaan kebanyakan konsleting listrik. Untuk ini, kita sudah melakukan imbauan seperti di pos-pos, hampir setiap malam kita melakukan imbauan keliling, keliling kota maupun daerah-daerah tertentu. Untuk mengimbau kepada masyarakat berhati-hati apabila mau meninggalkan rumah atau mau tidur. Kemudian di Mako.